Salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM memberikan peringatan keras kepada penyidik Polda Jabar seusai pergi memenangkan sidang praperadilan dan bebas dari tahanan. Tony RM mengatakan berdasarkan putusan sidang praperadilan, penyidik Polda Jabar sudah tidak berhak melakukan penyelidikan lagi terhadap Pegi Setiawan. Oleh karena itu, ia meminta agar penyidik Polda Jabar tidak memaksakan penyelidikan lagi terhadap Pegi. Sebab jika hal itu tetap dilakukan, ia mengatakan bahwa penyidik Polda Jabar justru akan hancur. Putusan praperadilan tadi siang, ada hal yang penting terkait pertanyaan itu ya, bahwa tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyidikan lagi terhadap Pegi Setiawan. Jadi kalimatnya itu, amarnya, tidak mempunyai kekuatan hukum, termohon melakukan penyidikan terhadap Pegi Setiawan. Bila mana, untuk alat bukti yang sama kan, alat bukti-alat bukti yang sudah dijabarkan nih. Itu ada 13 saksi, ada pisuman. Nah, ini penyidik yang dengan percaya dirinya saja bahwa alat buktinya kuat, setelah diperadilan, itu alat buktinya cuma ke transaksi kok. Nah, itu pun sudah diuji, kejaksaan, dikembalikan lagi. Dengan alasan syarat formil dan material belum memenuhi. Arti syarat formil itu sebenarnya sama saja dengan penatapan tersangka. Artinya, kalau syarat formil belum terpenuhi, jaksa tidak yakin bahwa Pegi ini adalah pelakunya. Itu, tadi yang kedua, alat bukti. Alat buktinya apalagi orang pelakunya juga belum tentu, pelakunya saja belum tentu Pegi, alat formilnya apalagi alat bukti untuk materialnya. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan itu, ya silakan saja kalau bisa. Kan itu, nah toh yang sudah ada saja merasa percaya diri, alat buktinya itu kan bisa dipatahkan kan itu. Kejaksaan juga dikembalikan, mau cari apa lagi. Jangan memaksakan lagi lah, hancur nanti penyidik pola Jawa Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.